Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi di channel nextproject setelah sekian lama enggak upload video Alhamdulillah kali ini saya bisa upload video lagi jadi di video kali ini saya akan berbagi pengalaman ke teman-teman semua cara saya membuat pintu tralis atau pintu tralis kasar nyamuk Hai jadi pintu tralis ini menggunakan frame rangka besi hollow galvanis ukuran 3x3 dan tengahnya menggunakan besi nako emboss ukuran saat ukuran 12 mm untuk frame frame ini sudah saya potong sebelumnya tapi enggak saya video in biar durasinya juga enggak kelamaan Hai seperti apa proses pembuatannya langsung aja kita saksikan ya teman-teman pertama-tama kita las cantum dulu di kesemua sudut-sudutnya jangan langsung di las full ya teman-teman agar nanti jika sudut-sudutnya masih belum siku masih bisa kita rubah lagi masih bisa kita goyang Nah setelah itu baru kita ukur seperti ini diagonalnya jika nilainya sama berarti ke semua sudutnya sudah siku nah setelah semua sudut-sudutnya siku baru kita last full selamat menikmati setelah kita bolak-balik baru kita pasang bagian tengahnya tengahnya menggunakan besi narko full yang ukuran setelah 12 mm teman-teman besi narko ini besi narko harus jadi ada motifnya Hai ini proses pemasangan tutup belakang untuk tapak kuncinya untuk video cara pembuatan tapak kuncinya ada di video terpisah teman-teman saya buatkan video terpisah agar durasinya enggak kepanjangan untuk linknya ada di pojok atas sebelah kanan berikutnya pemasangan kisi-kisi bagian tengah nah ini untuk pengukuran jaraknya ada rumusnya tersendiri tadi teman-teman nanti insyaallah bisa saya buatkan perhitungan rumusnya Bagaimana cara menghitungnya biar supaya jaraknya pas dan ini sama seperti pengelasan bagian frame kita las cantum dulu setelah nanti jadi semuanya ukurannya sudah pas baru kita lanjut last full agar ukurannya seragam semua bisa kita buatkan malam-malam seperti ini agar jaraknya bisa sama semua semua dari atas sampai bawah hai 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 nah setelah semua ukurannya sudah pas baru kita last full semua besinya bolak-balik bagian depan dan juga bagian belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita amplas ke semua permukaannya baik bagian frame maupun bagian tengahnya dan juga bekas selas-lasannya juga kita gerindai teman-teman biar lebih halus selanjutnya kita masuk tahap pengecatan ya teman-teman dan ini sebelumnya sudah saya cat dasar nah sekarang kita masuk ke tahap pewarnaan ini saya cat dengan warna coklat tua atau coklat kopi glossy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah catnya kering kita lanjut pemasangan kawat kasah nyamuknya teman-teman dan ini nanti kita jepit dengan frame besi juga nah ini framenya sudah saya alas sebelumnya dari besi strip ukuran tebal 3mm dan ini nanti kita bor langsung ke pintunya juga dan setelah itu kita paku rivet selamat menikmati selamat menikmati ini nanti kelebihan dari kasah nyamuknya kita potong menggunakan gerindai setelah itu kita pasang engselnya ini karena pintunya ini karena pintunya berat dan nanti pintu ini langsung nempel ke frame kayu makanya saya kasih 4 engsel biar supaya kuat dan ini engselnya juga saya kasih lem besi biar supaya menempelnya kuat juga selamat menikmati 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 dan ini hasilnya setelah terpasang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih